hai 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 makanya ya loyang ini cek aking nasi aking sama pokokatul dicampur ya campur nasi aking sama pokokatul itu 70 kilo tiap hari tiap hari ikannya 70 kilo per butir telur itu harga kalau dijual ke pengepul berapa per butir telur seribu sembilan ratus sekarang lagi jadi per butir telurnya kalau dijual ke pengepul harganya seribu sembilan ratus ribu rupiah per butir telur yang besar ada kenaikan harga telur lah harga jualnya kalau naiknya naik ada kenaikan ya ada dinaikin kalau saya turun ya turun ya tergantung di pasaran ya pasaran ya jangan lupa like subscribe di channel Pajar Dupet pagi ini saya lagi ada di kandang Bebek Bos kandang Bebek milik Mas Puri Mas Puri itu mantan TKI Korea hasil dari jeripaya jadi TKI bisa dikembangkan bisa dikelola nah ini buktinya bos punya peternakan Bebek cuman di lokasi sini adanya karyawannya Bos adanya karyawannya yang memelihara tiap hari yang ngasih makan Bebek yang ngambilin telur Bebek ya bokeh yang merawat lah yang merawat Bebek adalah karyawannya nanti kita tanya-tanya sama karyawannya di sini Bos karena Mas Puri sendiri lagi ada kesibukan jadi Mas Puri yang bisa ada di lokasi kandang Bos proses pengambilan telur Bebek Bos tuh telurnya tuh telurnya banyak Bos kandangnya mending alap kering bagus untuk tempat kita punya karyawan sendiri beda dengan Mas Yulam kalau Mas Yulam belum punya karyawan atau belum memperkerjakan orang mainkan dikerjain sendiri tapi ini di peternakan bebek milik Mas Puri mantan TKI Korea ini yang memelihara enggak Mas Purinya tapi punya karyawan bentuk memperdayakan masyarakat sekitar lah pada ngumpulnya dobi ya bisa nari untuk bebek pada ngumpul-ngumpul priwek hari ngumpul-ngumpulnya di minggir atau ke semangannya jarang-jarang masih deh kadang-kadang kalau minum-minum langsung rojolnya jarang ya banyak kan tuh ngumpul kalau berterlur seperti telurnya mau dikeramin lah berarti jumlah bebek seluruhnya Pira jumlah bebek seluruhnya Pira jumlah bebek seluruhnya yang sudah mati 65 yang diambil 40 berarti kisaran jumlahnya bebek yang ada 600 kurang lebihnya ya iya tuh biasanya kalau normalnya saat bedak bertelur yang jumlah bebeknya 600 berapa telurnya itu perhari-hari dulu pertama seumur 4 bulan yang pertama di tandang perbulan sampai 600 610 telurnya berarti waktu umur 4 bulan itu hampir semuanya bertelur ya sampai tujuh bulan sampai tujuh bulan Nah setelah tujuh bulan kesini kesini ya 500-500 berapa itu berarti masih bagus ya Oke bos itu tadi kata karyawannya saat bebek usia 4 bulan tuh tiap harinya kalau bertelur tuh 90% lebih lah bedaknya bertelur yang jumlahnya 700 kurang bisa tiap hari itu menghasilkan 600 butir telur berarti 90% lebih lah bedaknya bertelur tapi tuh sampai tujuh bulan setelah tujuh bulan kesininya telurnya berkurang sedikit tapi masih tetap maksimal masih bagus lah soalnya kalau bedak sendiri makin tua usianya mungkin reproduksi bertelurnya tuh makin berkurang yang berkurang ya betul nggak mas ya copot tuh udah ada copot gue copot siapa nih mas copot ini apa judulnya om bulu ne jarang ngelosar iya ganti bulu jarang ngelosar ini ke apa kuara ne rotol rotoli yang bodolilah ya itu telurnya berkurang atau semakin banyak Mas ya kurang kan peti tabaknya nah 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 Terima kasih. 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 Mas Puri enggak ada di lokasi bos adanya karyawannya jadi kita tadi tanya-tanya sama karyawannya itu karyawannya sudah mau pulang mau nganter telur hasil hari ini ke majikannya ke Mas Puri oke yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sambal selesai seperti biasa bosku sebelum akhirnya tayangan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bos eh jika videonya kurang lengkap atau kurang bagus saya mohon maafos yang sel banyak-banyaknya